Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Pembelikan otomotif Yamaha dan Honda memang selalu senggol untuk produk yang diluncurkannya Kali ini ada Yamaha All New NMAC 2020 dan Honda EDV 150 yang saling bersaing Dua skuter matik ini memang sama-sama bersaing di segmen 150cc Tanggal peluncurannya pun hampir berdekatan Honda EDV 150 pun dirilis pertengahan tahun 2019 silam Sedangkan tak lama kemudian Yamaha NMAC meluncur di akhir tahun Di gadang-gadang keduanya juga punya komparasi yang saling unjuk gigi Lalu kira-kira nih seperti apa ya guys spesifikasi keduanya Dan apakah harga yang dibanderol juga berdekatan Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut di Yamaha All New NMAC 2020 vs Honda EDV 150 Komparasi lengkap pilih yang mana? Versi dari TV Otomotif Pengereman tak beda jauh Honda EDV 150 memiliki tipe pengereman kombi brake system Sistem ini pun diklaim memberikan suasana braking feeling Yang lebih baik serta pengereman yang optimal Honda EDV 150 juga didukung rem chakra model Wavy Dix Atau bergelombang layaknya motor trail Dengan diameter 240mm pada roda depan Dan 250mm untuk roda belakang Khusus tipe ABS sudah dilengkapi sistem ABS 1 channel Untuk rem bagian depan yang memakai kali per 2 piston Sementara nih guys di bagian belakangnya masih menggunakan rem konvensional tanpa ABS Sedangkan pengereman NMAC 2020 juga menggunakan rem chakra depan maupun di bagian belakang Pada standarnya pengereman di semua tipe NMAC 2020 memakai jenis hydraulic single disc brake Di bagian depan ataupun belakangnya Khusus nih untuk versi ABS juga sudah dibekali sistem ABS yang sedikit lebih unggul Dengan adanya dual channel untuk roda depan maupun belakang Inilah yang membuat motor jadi semakin stabil saat melakukan pengereman Kira-kira apa saja ya keunggulannya? Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Sama-sama dimensi bongsor Soal dimensi nih Hyundai V150M memang lebih bongsor dibandingkan Yamaha NMAC 2020 NMAC sendiri hanya memiliki panjang 1935mm Lebarnya 740mm dan tingginya 1160mm Sedangkan cerak sumber roda sebesar 1340mm Dengan ground clearance 124mm Sementara Honda e-DV150 yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2019 ini Memiliki panjang 1950mm Dengan lebar 763mm dan tingginya 1153mm Di sisi lain nih guys untuk cerak sumber roda ya Honda e-DV sedikit lebih pendek nih Yang nih 1324mm Dan ground clearance nya punya akuran lebih tinggi yakni 165mm Nah untuk ketinggian coknya Nah untuk ketinggian coknya e-DV150 pun punya keunggulan lebih tinggi sekitar 795mm Sedangkan Yamaha NMAC 2020 hanya pada kisaran 765mm Meskipun saling serang nih guys dengan keunggulannya masing-masing Tapi ternyata keduanya punya bobot di angka yang serupa loh Yakni sama-sama 132kg Untuk urusan jarak terendah dari tanah Honda e-DV punya jarak 165mm Yang buat proporsi motor dapat melintasi berbagai kondisi jalan Untuk suspensi depan Honda e-DV150 juga menggendong suspensi teleskopik Sementara di belakang menggunakan suspensi tabung Di sisi lain Yamaha NMAC punya jarak terendah dari tanah Yang masih kalah dengan Honda e-DV150 Yakni hanya sekitar 124mm Dengan ditunjang tipe rangka underbow nya Untuk urusan kaki-kaki motor Yamaha ini juga sama loh Dengan kompartriatnya Menggunakan teleskopik di depan dan suspensi tabung pada bagian belakang Nah kurang apa lagi nih guys Tenaga mesin hampir mirip Yamaha NMAC 2020 memang menggendong mesin 155cc Berpendingin cairan 1 silinder dan 4 tag Dengan mengandalkan teknologi variable valve actuation VVA sendiri adalah teknologi Yamaha Untuk mengubah durasi timing dan clap Terhadap mesin jenis 4 tag Teknologi ini pun sangat cocok Untuk para pengendara yang ingin mendapatkan Performa lebih efisien dan bertenaga Sekutik bongsor jagoan Yamaha ini pun diklaim Sanggup melontarkan tenaga maksimal Sebesar 11,3 kW pada 8.000 rpm Dengan tolerasi maksimal mencapai 13,9 nm Pada 6.500 rpm Pada Honda EDV 150 sendiri Mengandalkan mesin 150cc dengan SOHC Bekal mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 10,7 kW pada 8.500 rpm Dengan torsi puncaknya mencapai 13,8 nm Pada 6.500 rpm Selain itu guys motor ini juga mempoyong teknologi idling stop system Teknologi yang difungsikan untuk mematikan mesin secara otomatis Ketika kendaraan berada pada lampu merah Sehingga dipercaya mampu mengurangi BBM yang gak perlu Dari segi tanki bahan bakar nih Honda EDV 150 pun sedikit lebih unggul Dengan memiliki tanki berkapasitas 8 liter Sedangkan All New NMAC 2020 terpaut sedikit saja Yakni mampu menampung sekitar 7,1 liter bahan bakar Widih beda 0,9 liter ya guys Boyong fitur-fitur canggih Mengijak pada bagian fiturnya Fitur unggulan di Honda EDV 150 adalah emergency stop signal Yang dapat menyalakan sinyal dalurat ketika pengendara melakukan panic break Atau pengereman secara mendadak ASS akan menyalakan semua lampu sein ketika pengendara melakukan pengereman secara mendadak Motor besutan Honda ini juga telah menggandeng fitur idling stop systemnya Teknologi yang satu ini pun mampu untuk mematikan mesin secara otomatis Di saat berhenti sejenak sehingga secara tak langsung dapat menghemat BBM pula Selain itu ada juga nih fitur pelindung angin atau widescreen Yang dapat diatur 2 tingkat sesuai keinginan pengendara Pola pengoperasiannya memang masih manual Namun perlu diingat ya bahwa adjustable widescreen ini Merupakan yang pertama kalinya diskutik 150 cc Untuk Yamaha NMAC 2020 tak kalah canggih nih fitur yang coba dipamerkannya Selain dibekali start stop system guna mengefektifkan penggunaan bahan bakar Ataupun smart motor generator untuk membantu menghidupkan mesin Sekutik bongsor ini juga menonjol dengan adanya communication control unit atau CCU Nah CCU ini bisa menghubungkan Yamaha NMAC 2020 dengan ponsel pemiliknya loh Dengan memanfaatkan bluetooth Adanya CCU, lokasi motor di parkiran bisa ditayangkan di ponsel dan layar panel Motor juga bisa ditampilkan Adanya SMS atau telepon masuk di ponselmu Selanjutnya ada pula nih fitur recommended maintenance Yang membantu pengguna mengetahui kondisi oli mesin dan voltage baterai Serta memberikan rekomendasi untuk maintenance Terakhir ada pula nih malfunction notification Yang memberikan notifikasi bagi para pengendara melalui email jika terjadi chaos pada motormu Varian dan harga variatif Yamaha NMAC guys tersedia dalam 5 pilihan warna yang elegan Yakni ada matte red, matte black, matte blue, glossy white dan juga prestige silver Sedangkan untuk tipenya, Yamaha NMAC 2020 tersedia dalam 2 versi Yaitu All New NMAC 155 Connected atau ABS dan All New NMAC 155 Standar Harga All New NMAC 155 versi standarnya dibanderol seharga Rp 29,5 jutaan Sementara All New NMAC 155 tipe ABSnya dihargai sekitar Rp 33,5 jutaan Sementara Honda ADV 150 sepertinya kali ini unggul loh untuk urusan varian Karena motor ini menghadirkan 7 varian warna yang lebih variatif Yaitu ada advance red, advance white black, soak matte black, soak matte black gold, soak matte black brown, soak white gold dan juga soak right Sedangkan pada sisi harganya guys, Honda ADV 150 dibanderol dengan harga di kisaran Rp 33,5 jutaan Untuk tipe CBS dan Rp 36 jutaan untuk tipe ABSnya Spesifikasi maupun harga gak beda jauh nih, sudah tentukan pilihan kalian guys Share penerbat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton